Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya Mayor Laut Hussein Mutahar untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di ahlaman Istana Gedung Agung Yogyakarta Presiden Soekarno memerintahkan salah satu lagi video daripada channel Suluh Indonesia jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini tanda dukungan kita kali ini kita nak tengok pula katanya sejarah Pas Kibra bagaimana bermulanya Pas Kibra itu kan pasukan Pas Kibra itu bermulanya ke bagaimana katanya bermula pada tahun 1946 yuk kita cari tahu info lebih lanjut yuk ikut us react ayo ok guys siap semuanya yuk kita mulai bismillah sepatu anggota Pas Kibra copot katanya ini Pas Kibra nasional ketika memasuki bulan Agustus dan menuju tanggal 17 kita semua berharap bisa menyaksikan pengibaran duplikat bendera pusaka di halaman Istana Merdeka pada upacara peringatan hari kemerdekaan setelah tahun 1969 yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra bendera pusaka turut pula dihadirkan namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya ini yang asalnya aslinya ya sudah tahukah kita segala sesuatu mengenai cerita awal pasukan pengibar bendera pusaka tersebut pada awalnya gagasan Pas Kibra lahir pada tahun 1946 pada saat itu ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke satu Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya Mayor Laut Hussein Mutahar untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta pada saat itu terlintas gagasan Mutahar bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus bangsa namun karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana mutahar pun hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda 3 putra dan 2 putri dari berbagai daerah yang kebetulan sedang berada di Yogyakarta 5 orang tersebut melambangkan Pancasila sejak itu sampai tahun 1949 pengibaran bendera di Yogyakarta terus dilaksanakan dengan cara yang sama ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950 Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka karena dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan di Istana sampai tahun 1966 selama periode itu para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta kemudian pada tahun 1967 Hussein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani masalah pengibaran bendera pusaka dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta ia meneruskan ide lama tersebut bahkan mengembangkan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok dinamai sesuai jumlah anggotanya yaitu pasukan 17 pengiring atau pemandu pasukan 8 pembawa bendera atau pasukan inti serta pasukan 45 pengawal jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 pada tanggal 5 Agustus 1969 di Istana Negara Jakarta berlangsung opacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Presiden Soeharto kepada gubernur dan kepala daerah tingkat satu seluruh Indonesia bendera duplikat yang terdiri dari enam cari kain mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar pada pagi hari dan kemudian diturunkan pada sore harinya bendera pusaka itu bersimpan duplikasnya yang di naik yang terlibat mengurusi paskibraka adalah Idik Sulaiman Idik Sulaiman adalah kepala dinas pengembangan dan latihan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ia banyak membantu Hussein Mutahar dalam mewujudkan bagasannya membentuk paskibraka bersama dengan para pembina lainnya Idik membantu Mutahar menyempurnakan konsep pembinaan paskibraka pasukan yang pada awalnya diberi nama pasukan pemerek bendera pusaka kemudian pada tahun 1973 menyebabkan nama baru yang diusulkan oleh Idik yaitu paskibraka yang merupakan kependekan dari pasukan pengibar bendera pusaka selain memberi nama Idik juga menyempurnakan wujud paskibraka dengan menciptakan seragam paskibraka lambang korps, lambang anggota serta tanda pengukuhan berupa lencana merah putih Garuda dan kendit kecakapan tiga tahun penuh ia menjadi komandan dalam latihan paskibraka yakni paskibraka 1977 1977, 1978, dan 1979 pada saat itu dengan situasi dan kondisi yang ada Mutahar hanya mampu melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan anggota pandu atau pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka yang saat ini berada di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nah itu tadi kita akan saksikan sejarah penubuhan pasukan paskibraka pada tahun 1946 dan itu merupakan ide yang dicetuskan pada tahun 1946 Sabu Tahun RI yang pertama dan iya idenya untuk memanggil ataupun tugasan paskibraka itu pengibar bendera pusaka itu adalah terdiri kepada anak pemuda-pemudi putra-putri Indonesia yang berasal dari pelbagai daerah sekitar Indonesia dan itu pastinya sehingga hari ini paskibraka itu menjadi impian setiap pemuda-pemudi Indonesia khususnya yang ingin menjadi pasukan paskibraka nasional yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di istana negara setiap sambutan hut RI dan itu merupakan sesuatu yang menjadi kebanggaan gitu kan daripada sejarahnya Mayar Laut Husin Mutahar yang mencetuskan ide itu dan sehingga ke hari ini gagasan Mutahar itu telah pun diaplikasikan sehingga sambutan hut RI yang bakal disambut pada yang ke-79 ini dan kita tak sabar untuk menunggu acara pasukan paskibraka tahun ini kayak gimana kan siapa itu yang terpilih pasti menjadi kebanggaan buat daerah itu juga pasti kan dan ini adalah sejarah yang ada yang gak tahu ada yang bagai untuk us us baru tahu sebenarnya dan sesuatu yang bersejarah dan us suka petikan-petikan visual-visual lama yang ditunjukkan dalam channel seluruh Indonesia ini yang membawa kembali nostalgia dan pastinya kita tidak pernah kita tidak dilahirkan pada tahun itu tetapi bisa melihatnya yang itu yang menjadikan momen yang luar biasa oke kita doakan yang baik-baik aja untuk sambutan hut RI yang ke-79 ini kalian gimana menurut kalian sejarah paskibraka kalian baru tahu atau udah tahu lama itu komen di bawah oke kita jumpa lagi dalam video jaga diri dadah selamat menikmati